Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas cara menduplikat layer, serta berilaku copy-paste di Photoshop. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Kalau mau masuk ke bagian tertentu dengan cepat, silahkan klik timestamp di kolom deskripsi. Mari kita mulai. Sama seperti membuat layer baru, untuk menduplikat layer ini bisa dengan dua metode, yaitu pakai dialog box atau enggak. Pertama saya akan tunjukin dulu ya yang tanpa dialog box. Ada tiga cara yang saya temukan termasuk paling cepat. Pertama dengan melakukan klik dan drag di layer panel. Nah, secara ini punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dengan pilih layarnya, lalu klik dan drag ke icon new layer di bagian bawah layer panel. Kemungkinan kedua adalah dengan pilih layarnya, lalu tekan dan tahan tombol alt di keyboard dan geser. Contohnya saya pilih layar B ini, dan saya pengen duplikatnya secara tingkatan ada di atas layar A. Maka saya tekan dan tahan tombol alt di keyboard, lalu geser dan lepaskan di bagian atasnya layar A. Sebaliknya, kalau saya mau tingkatannya ini ada di bawah layar A, ya berarti geser sampai ke bagian bawah layar A, alias ya di atasnya layar B ya, dan lepaskan kliknya deh. Cara duplikat yang kedua adalah dengan menggunakan keyboard shortcut. Nah, duplikat ini punya dua kemungkinan juga. Yang mau di duplikat itu seluruh bagian layer, atau hanya bagian tertentu aja. Kemungkinan yang pertama adalah kalau yang di duplikat itu cuma mau bagian tertentu aja. Artinya bagian tersebut harus diseleksi dulu. Contohnya saya mau duplikat hanya area wajahnya talent ini. Jadi pertama saya pilih dulu ya layarnya di layar panel. Lalu saya bikin seleksi pakai rectangular marquee tool seperti ini. Kemudian di keyboard saya tekan kombinasi tombol Ctrl dan J. Ini adalah shortcut untuk layar via copy. Hasilnya hanya bagian yang terseleksi aja yang di duplikat jadi layar baru. Kemungkinan yang kedua adalah kalau yang mau di duplikat itu seluruh layar. Jadi pertama pastikan gak ada seleksi aktif ya di layar yang terpilih ini. Caranya dengan menekan kombinasi tombol Ctrl dan D, yaitu shortcut untuk melakukan diselect. Baru deh tekan Ctrl dan J. Hasilnya seluruh area layer di duplikat ke layar baru. Cara ketiga adalah dengan melakukan duplikatnya itu langsung di kanvas. Dan sama seperti cara sebelumnya, bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika ada seleksi. Maka hasil duplikatnya itu akan ada di layar yang sama. Contohnya di layar yang terpilih ini, saya bikin seleksi untuk seluruh area layer. Yaitu dengan menekan tombol Ctrl dan A di keyboard. Lalu kemudian dengan menggunakan move tool aktif, saya tekan dan tahan tombol Alt di keyboard. Dan bisa dilihat ya, kursornya berubah. Lalu klik dan geser. Dan lepaskan di area yang saya mau. Di kanvas kita bisa lihat ya, ada duplikat. Tapi kalau kita perhatikan layer panel, dengan cara yang barusan itu, duplikatnya nggak jadi ada di layar yang baru. Kemungkinan yang kedua adalah ketika nggak ada seleksi. Jadi pertama saya pastikan dulu nggak ada seleksi dengan menekan tombol Ctrl dan D di keyboard. Lalu saya pilih layarnya. Dan dengan move tool aktif, saya tekan dan tahan tombol Alt di keyboard. Klik. Lalu geser. Dan lepaskan di area yang saya mau. Nah dengan cara ini, hasil duplikatnya ditempatkan di layar yang baru. Sekarang adalah kalau menduplikat layer tapi pengen memunculkan dialog box. Ada dua cara yang menurut saya paling cepat. Pertama dengan klik kanan di layarnya. Dan pilih duplicate layer. Dari sini udah kelihatan ya, jenis perintahnya ellipsis. Maka pasti muncul dialog box. Bagian ini adalah untuk nama duplikatnya. Saya ganti namanya jadi duplikat di dokumen yang sama. Lalu di bagian destination ini kita bisa milih tujuan. Jadi hasil duplikatnya ini mau ditaruh di dokumen yang mana. Posisi paling atas adalah dokumen yang sedang aktif. Alias dokumen tempat layar terpilih. Maka ketika saya klik OK, terciptalah ya duplikatnya di dokumen ini. Sekarang saya ulang proses yang barusan. Tapi di destination saya pilih new. Nah baris isian di paling bawah adalah untuk ngisi nama dokumen yang mau dibuat. Saya isi dengan dokumen baru. Lalu nama layarnya saya ganti dulu. Jadi duplikat di dokumen baru dan saya klik OK. Hasilnya layar tadi diduplikat ke dokumen baru yang dimensinya persis sama dengan dokumen asal dan posisi objek di canvas pun sama dengan asalnya. Cara kedua untuk menduplikat layar dengan memunculkan dialog box ini melibatkan tombol Alt. Jadi pertama pilih dulu layarnya, tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, lalu geser dan lepaskan layarnya di icon new layer di bagian bawah layar panel. Muncullah dialog box kayak tadi ya. Nah tadi kita udah liat aksinya layer via copy. Sekarang saya mau menunjukkan aksi saudaranya, yaitu layer via cut. Saya sering pakai cara ini untuk membelah atau memisah sebuah layer. Langkahnya ini mirip banget dengan layer via copy. Jadi pertama bikin dulu seleksi area yang mau dipisahkan, lalu tekan kombinasi tombol Ctrl, Shift, dan J. Hasil seleksinya tadi udah kepotong dari layar asal dan ditaruh di layar terpisah. Cara alternatif untuk melakukan layer via cut adalah ketika ada seleksi seperti ini dengan salah satu tool seleksi aktif. Contohnya disini saya pakai Rectangular Market Tool ya. Klik kanan aja di area seleksi dan pilih layer via cut. Selanjutnya adalah operasi copy, cut, dan paste. Nah di Photoshop, untuk bisa melakukan copy atau cut itu mesti bikin seleksi dulu. Maka kalau nggak ada seleksi aktif, perintahnya nggak bisa dipilih. Saya pilih layar ini di layar panel. Lalu saya tekan Ctrl A untuk bikin seleksi seluruh area. Kemudian saya tekan Ctrl C untuk copy. Dan tekan Ctrl V untuk paste. Hasilnya, layar yang tadi terpilih jadi diduplikat. Demikian pula kalau seleksinya itu nggak di semua area. Contohnya saya bikin seleksi seperti ini. Lalu saya tekan Ctrl C dan kemudian Ctrl V. Nah dari sini bisa disimpulkan ya, kombinasi copy paste ini hasilnya sama dengan layar via copy. Sekarang kalau cut dan paste udah ketebak layar ini. Saya bikin seleksi seperti ini. Lalu saya tekan Ctrl X, yang adalah shortcut untuk cut. Langsung kelihatan ya, layarnya kepotong. Lalu saya tekan Ctrl V untuk paste. Nah dari sini kelihatan, ini hasilnya sama persis dengan perintah layar via cut. Selanjutnya adalah copy merge. Nah ini perintah yang menarik nih. Perintah copy merge ini bisa ditemukan di copy spesial. Jadi pertama saya bikin seleksi dulu seperti ini. Dan uniknya nggak penting layar manapun yang terpilih di layar panel. Karena hasilnya akan sama aja. Lalu saya tekan kombinasi tombolnya, yaitu Ctrl, Shift, dan C. Lalu saya paste dengan menekan Ctrl V. Nah bisa dilihat ya, tercipta sebuah layar baru. Yang isinya adalah hasil merge semua layar yang kelihatan di canvas. Dan dimensinya layar hasil paste ini sama dengan dimensi seleksi yang tadi saya buat. Oh iya, tentang paste ini. Ketika nggak ada seleksi aktif, maka objek yang di paste itu akan ditaruh di tengah canvas seperti ini. Tapi kalau ada seleksi aktif, Lokasi pastenya itu di tengah area seleksi aktif. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah tentang paste spesial. Yaitu paste dengan hasil yang unik. Paste in place ini sebisa mungkin menyamakan posisi hasil paste dengan posisinya di source atau bahan. Nah saya akan contohkan di tiga kondisi berbeda. Bahannya adalah layar yang ini ya. Jadi saya tekan Ctrl A untuk milih semua area layar. Lalu saya tekan Ctrl C untuk copy. Nah kondisi yang pertama adalah kalau paste in place ini di dokumen yang sama. Saya tekan Ctrl Shift V. Yang mana adalah shortcut untuk paste in place ya. Dan kita bisa lihat posisi hasil pastenya ini identik dengan bahannya. Jadinya hasilnya sama persis dengan perintah duplicate. Kondisi kedua adalah kalau paste in place ini dilakukan di dokumen lain. Tapi yang dimensinya sama dengan dokumen bahan. Nah dokumen bahan dan target ini saat ini dimensinya sama-sama full HD ya. Yaitu 1920 x 1080 pixels di 72 pixel per inch. Saya tekan Ctrl Shift V di dokumen target. Dan kita bisa lihat posisi hasil pastenya ini identik dengan posisinya di bahan. Nah kondisi ketiga adalah kalau paste in place ini dilakukan di dokumen yang dimensinya beda dari dokumen source atau bahannya. Dokumen bahannya ini full HD. 1920 x 1080 pixel di 72 ppi. Sementara dokumen targetnya adalah persegi 1920 pixel di 72 ppi. Nah supaya lebih jelas tampilannya saya bikin jadi top vertikal seperti ini. Lalu saya geser sedikit posisi bahannya di kanvas. Selanjutnya saya tekan Ctrl A dan Ctrl C. Lalu saya pindah ke dokumen target dan tekan Ctrl Shift dan V. Bisa dilihat ya posisi penempatan objek paste in place ini dilakukan secara relatif. Jadi gak akan persis sama. Selanjutnya adalah dua jenis paste yang berikutnya yaitu paste into dan outside. Nah keduanya ini bisa dipilih ketika ada seleksi aktif. Kedua perintah paste ini akan bikin layer baru dengan layer mask. Dan yang membedakan itu cuma karakter layer masknya aja. Biar lebih jelas saya akan langsung contohin aja ya. Saya seleksi dulu objek ini dengan menekan dan menahan tombol ctrl di keyboard. Lalu klik di thumbnailnya di layar panel. Lalu saya copy dengan menekan ctrl c di keyboard. Sekarang saya bikin sebuah seleksi baru yaitu dengan rectangle layer market tool dan batasnya adalah guide ini. Pertama saya contohkan dulu yang paste into. Nah shortcutnya paste into ini cukup panjang ya. Yaitu alt, ctrl, shift, dan V. Saya klik dan muncullah sebuah layer baru. Isinya adalah objek yang sama tapi kita bisa lihat ada layer mask yang mana adalah area seleksi yang tadi saya bikin. Supaya lebih jelas saya matiin sementara ya layer masknya dengan menekan shift lalu klik di layer mask. Sekarang kebayangkan ya yang dimaksud dengan paste into. Yaitu hasil pastenya akan dimasukkan ke dalam area seleksi dengan wujud layer mask. Sekarang untuk paste outside. Nah seperti yang tadi saya bilang, perbedaan paste into dan outside ini kan cuma di layer masknya ya. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan paste outside dengan cukup membalik atau melakukan invert layer mask yang dibuat oleh paste into. Nah buat perbandingan, saya akan invert layer mask ini dan saya namain layarnya invert. Lalu saya hide ya untuk sementara. Dan sekarang saya ulang proses yang tadi. Seleksi bahannya. Tekan ctrl c di keyboard. Bikin seleksi yang sama dengan sebelumnya. Lalu kali ini klik edit, paste special dan pilih paste outside. Sama kayak tadi ya. Muncul sebuah layer baru yang isinya sama persis dengan bahan. Tapi ada perbedaan di layer masknya. Area layer masknya ini yang putih ada di bagian luar seleksi yang tadi saya bikin. Lalu sekarang saya bandingin sama mask yang tadi invert dari paste into. Identik ya. Jadi mungkin karena ini juga lah, Photoshop gak ngasih shortcut untuk paste outside. Karena ya berarti bisa pake shortcutnya paste into. Lalu invert deh layer masknya. Nah ketika kita paste object dari Adobe Illustrator itu, kita akan jadi punya 4 pilihan. Contohnya misalnya di Illustrator saya pilih teks ini ya. Lalu saya tekan ctrl c untuk copy. Dan selanjutnya saya buka Photoshop lalu tekan ctrl v. Muncul ya dialog box ini. Nanya kita mau pastenya sebagai apa. Pertama adalah kalau paste sebagai smart object. Ketika opsi ini dipilih, objeknya itu akan dipaste ke dalam layer smart object. Nah smart object itu kan soalnya sebuah container ya. Jadi kalau saya double klik thumbnailnya untuk masuk ke isi smart object, terbukalah objek aslinya di Adobe Illustrator. Nah lebih jauhnya tentang smart object ini, saya bahas di sesi smart object. Opsi selanjutnya adalah paste as pixels. Nah opsi ini akan bikin objeknya dipaste sebagai pixel, yaitu di dalam layer terbiasa. Berikutnya adalah paste as path. Bisa dilihat di sini, pastenya ini jadi sebuah vector path. Nah dengan kondisi pathnya aktif, saya bikin sebuah fill layer yaitu solid color. Jadilah ya sebuah layer shape. Nah untuk bikin layer shape ini, kita juga bisa pakai jenis paste yang keempat, yaitu paste as shape layer. Nah kalau nggak ada layer shape yang terpilih di layer panel, si layer shape yang baru ini warnanya akan sama dengan warna foreground ya. Selanjutnya adalah kalau kita lakukan paste dari aplikasi lain. Biasanya saya pakai untuk bikin mockup atau kalau perlu gambar cepat, yang nggak masalah kalau resolusinya rendah sekalipun. Untuk perintah copy-nya sendiri, ada tiga yang paling sering saya pakai, yaitu copy image dari browser, lalu window snipping tool, dan tombol print screen di keyboard. Kalau dari browser sih cukup sederhana ya. Saya pakainya google chrome, misal dari pinterest gitu, image-nya dari twitter. Lalu open image in new tab, klik kanan dan copy image. Buka photoshop, lalu tekan ctrl v deh. Saya pakai windows 10, jadi saya bisa memanfaatkan fitur bawaan untuk melakukan screen grab, yaitu windows snipping tool, yang mana shortcut-nya adalah win, shift, dan s. Contohnya saya mau screenshot bagian tertentu dari laman wikipedia ini ya. Saya tekan tombol win, shift, dan s, lalu bikin area seleksi. Selanjutnya buka photoshop, dan tekan ctrl v deh. Sebelum saya pakai snipping tool atau aplikasi lain yang khusus untuk screen grab itu, saya pakai tombol print screen di keyboard ya. Cuma ya kekurangannya tentu yang di capture adalah semua area desktop. Jadi ya ketika paste, kita mesti seleksi lalu hapus area yang kita nggak mau. Jadi itulah hal-hal dasar terkait cara menduplekat layer dan perilaku copy paste. Kalau ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang, boleh kirim email ke caca.photoshop.gmail.com Selain itu, saya juga bisa dijangkau di Instagram, yaitu di caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih sudah menonton!